Oh iya, betul-betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Malam hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, spesial Ini jauh-jauh dari Bandung Ada Kak Rea Veda Nugrahan Halo, Assalamualaikum Kak Rea, gimana kabarnya? Halo, Assalamualaikum salam Alhamdulillah sehat dirimu, sehat kan? Alhamdulillah sehat Mbak Di Bandungnya di mana Kak? Di dekat RSAS RSAS Jadi orang Sunda teh sekarang Tapi ya juga lah, nggak bisa bahasa Sunda Bisa, masih bisa ngapak ini Jadi Kak Rea ini asli dari Kebumen ya Kak ya Kebumen ya Selesaannya itu Selesaannya Bandung Jadi Dr. Lea Veda ini sekarang Sudah ngambil S3 ya Kak ya Kemarin S2-nya sudah selesai Alhamdulillah Alhamdulillah Mendapatkan Biasiswa S2-S3 gratis Jadi malam hari ini kita akan ngobrol sedikit Tentang bagaimana cara mendapatkan Biasiswa S3-S3 Tapi kita sebelum ngobrol-ngobrol ke sana Kita sapa dulu Kak Rea ya Halo Kak Rea Halo Kalau jurusannya di UNPAT sendiri ambil apa Kak Rea ini? Kalau S2-nya di sini namanya ilmu kedokteran dasar Kalau S3-nya ilmu kedokteran aja Sudah dari kapan sih? Ini kalau di Bandung nggak? Di UNPAT? Eh sebentar Agustus 2019 kayaknya ya 2019 ya berarti sekarang Dua tahun ya? Hampir dua tahun Iya Betul Sudah lumayan lama juga ya Sudah nggak kerasa tiba-tiba sudah S2-nya Ya Kak Rea ini Dulu Kakak kelas saya Jadi di kedokteran UII 2011 Rea 2013 Jadi beda dua tahun Rea selesai Isip Rea udah selesai S2 Wah luar biasa ini Dulu sebelum Kuliah S2-S3 ini Masih dimana Kak? Dulu Kerja Kerja Ya kerja Ataupun Dulu kan ada internship ya Kalau dokternya Itu Setelah internship Aku kerja di Jogja Di klinik itu Berapa bulan ya berarti ya Dari Februari 6 bulan lah 6 bulan kerja Terus Ada pembukaan Yaudah deh Dapet start Tuh Klinik-klinik Sempat di Klinik UII Nggak kak? Nggak Kalau di klinik UII Nggak sih Di klinik ini Kalau Faisal tahu Di klinik Sembada Punya ini Punya anak UII juga Pernah deh Maviga ya Iya betul Punya Maviga Terus sekarang ada Istrinya Sembondan ya Di sana ya Iya Banyak kok Ada Cindy Angkatan aku Terus ada Nadia Angkatan aku Terus ada Mayang Angkatan 2012 Rame Di sana Mantap juga ya Isipnya dulu Di mana kak? Isip aku Di Magetan Jawa Timur Jadi pindah-pindah Ini ya Dari Kebumen Oh iya Tentu Kok dulu Tempat nambil Magetan Kenapa kak? Karena Yang di Kebumen Habis Jadi ya Sudahlah Yang ada Yang ada temennya Di Magetan Jadi yaudahlah Oh ada temennya Udah lah Magetan aja gitu Sama Mbak Isni ya Kalau salah Isti Sama Isti Sama Isti Mas Bimo itu Ya betul Istinya Kim Mas Bim ya Kemarin saya Bareng Mas Bimo Kebetulan Minatnya Ya Bencana Isip Alamu Aku Oralogi Gimana kak? Kerasan Di Bandung Ya Kayaknya Harus Jadi ya Udah lah Dibetah-betahin Tapi Lebih kerasan Di Jogja sih Beda tetap Ininya Apa yang Lingkungannya Gitu Yang beda Dari makanannya Gitu kak Mungkin Kalau dari Makan Kalau dari Makanan sih Jauh ya Lebih murah ya Mohon maaf Di Jogja Jelas lah ya Berapa Kerasan Di sana kak Kalau makan gitu Di sini Paling Paling Murah 15.000 Kali ya Lumayan ya Iya Di Jogja Kita Di Olive Aja 10.000 Ibu ya kak Iya Betul Masih ingat Di makan Di kampus Sekitar Uwi Betul Terus sama ini sih Mungkin karena Jawa banget ya Orang Jawa Terus abis itu Ke Jogja Terus di Magetan Maksudnya sama-sama Jawa Begitu Ke Sundat Kayaknya Beda kultur Kayak Ya ada yang beda Jadi Tetap Lebih rindu Di Jawa Ya gitu lah Tapi Kalau saya Keputu betah Kalau di Bantung Sejuk kak Sejuk di mata Aneh kaknya Anehnya Gwissel Aduh Barangnya Sejuk nih Enggak Tapi untuk Jogja itu Ngangin ya kak ya Aduh Kapan nih terakhir Kapan nih Jogja Kapan itu Waktu Si Ochen menikah November 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 tahun lalu Alhamdulillah Masih sempat ke Jogja Ini mudik gak nih Lebaran Nanti Nah itu Kan gak boleh mudikan Terus masih harus Ke kampus Tetap jalan gitu ya Ada libur Kenapa Ada libur Barangnya Kampus Kalau Kalau udah sekolah S2 S3 tuh Gak ada libur Jadi mau Kalau libur Tanggal merah Karena kan kita Mau ambil sampling Gak bisa gitu kan Gitu aja Mau libur semester Gak ada Tetep aja Ada aja yang dikerjain Sibuk terus Iya Kayaknya kalau sekolah lanjut Gitu sih Soalnya temen-temen Kau juga gitu sih Kalau gak nanti Tugasnya Mau luar terus Gitu ya Kak ya Iya Kalau liburnya Kayak S1 Kita libur Dua bulan Mau selesai Kapan kan penelitian Mau Penelitian Ngambil Apa kak Kemarin Rencana ngambil Apa itu namanya Kadar obat Klofazinin Pada pasien TBMDR Tapi untuk S2 Gak bisa Karena kan kita Gak akan selesaikan Dalam jangka waktu Berapa bulan Kemarin Akhirnya Untuk S2 itu Diganti Studi literatur Jadi kita bikin Kayak Literatur review Gitu Terus itu yang Dipresentasikan Sebagai Suatu tesis Itu sih Akhirnya ini Penelitian dilanjutkan Untuk disertasi Enak banget ya Yang kemarin Publish itu ya Aku sempat lihat Kalau yang Publish itu Itu pas Kuliah Semester 2 Terus diajak Sama dosen Buat nulis Gitu Yaudah Itu Publish Sebagai Inilah Kayak ujiannya Gitu Berarti Masih ada Penelitian yang Belum dipublish Yang S2 Literatur review Itu ya Ya Yang literatur Reviewnya Belum Terus yang Penelitian yang Lagi jalan Juga Belum Karena masih Dikerjakan Gitu Ngomong-ngomong Dulu Gimana Ceritanya Kok bisa Tiba-tiba Pembeasiswa Sekolah S2 S3 Oke Jadi kan Sebenarnya Kalau sekolah lagi Kan gak pengen Secepat itu ya Maksudnya kayak Dulu aku tuh Bayangannya Kerja dulu lah Setahun Atau dua tahun Kayak gitu Baru mau kuliah Nah kuliah tuh Pengennya yang deket Kayak di UGM Nanti tetap bisa Di Jogja Sambil daftar Di kampus Misalkan Nah ternyata Pemdesu tuh Buka Untuk Fakultas Kedokteran Padahal Setahu aku Tahun-tahun Sebelumnya tuh Gak ada Untuk FK Jadi kayak Waktu Pengumuman tuh Ah paling gak ada FK-nya Ternyata Ada Itu pun tahu Karena Di ini Di WA Budekan Jadi Budekan WA Kanrea Ini sampaikan Ke teman-teman Yang mau Sekolah S2 S3 Ada Beasiswa nih Gitu Terus aku bilang Ke beberapa Teman-teman Terus akhirnya Dateng Aku Sama Rituan Ya udah deh Akhirnya kami daftar Gitu Karena Waktu itu Kesempatannya ada Dan Kan ada batasan umur ya Kalau gak salah Maksimal Untuk profesi itu 27 tahun Nah kami Kalau misalkan Mau nunda kayak Setahun lagi Itu udah Gak bisa Jadi bener-bener Oh ya udah Ini kesempatan terakhir Gitu Yaudah lah Akhirnya daftar Kapan lagi Biasiswa Empat tahun Udah S2 S3 Yaudah lah Akhirnya daftar deh Jadi PMB Batasnya 27 ya Bukan 30-35 ya Enggak Jadi Untuk yang Profesi itu 27 Untuk yang Non-profesi 24 Kalau menurut Itungan Anak-anak Kedokteran Tetap akan Mepet banget Kan Aku Itungannya Pasti ya Maksudnya gak Aksel gak ada Apa-apa Gitu Ternyata setelah Isi selesai Yaudah cuman jarak 6 bulan Itu aja Udah kesempatan terakhir Padahal kalau profesi yang lain Mungkin bisa 2-3 kali kesempatan Setelah Dia lulus Mungkin karena kita ada Koas yang 2 tahun Ada internship yang 1 tahun Belum nunggu internship 6 bulan sendiri Jadi yaudah Waktunya habis aja Buat itu Mepet banget Kalau normalnya Habis isip aja 26 ya Kayak 26 26 tahun Iya Sebenarnya PMDSU itu apa sih Kak Mungkin bagi teman-teman yang belum Ngenal ini Bisa dijelaskan Jadi PMDSU Oke Jadi PMDSU itu Kepanjangannya Pendidikan Magister Menuju doktoral Untuk sarjana unggul Jadi memang Beasiswa Kalau dulu dari Kematris Teknik Untuk Sarjana unggul Atau Fresh Graduate Jadi Beasiswa S2 Dan S3 Yang sifatnya Fast Track Jadi S2 S3 itu Cuman 4 tahun Padahal mungkin Kalau Normally kan S2 paling gak 2 tahun S3 paling gak 4 tahun Gitu kan Jadi ini bisa 4 tahun Sudah S2 S3 Gitu sih Kalau dari PMDSU Sebenarnya Kalau normalnya Berapa S2 S3 Sebenarnya Kalau sekarang Sekarang tuh Sudah banyak Perguruan yang bikin Kayak S2 Fast Track Jadi S2 tuh sekarang Ada yang jalur Reguler Ada yang jalur Fast Track Ada S3 Yang jalur Reguler Ada yang jalur Fast Track Tapi gak ada Yang kayak Langsung S2 Langsung S3 Gitu gak ada Kalau normalnya Kayak di UNPAD Itu normalnya S2 itu Paling cepat Satu setengah tahun Paling cepat Tapi boleh Sampai Biasalah 2N plus 1 Kan ya Kalau Doktoral Di UNPAD Itu Kalau gak salah Masih 4 tahun Untuk kedokteran Jadi normalnya 2 tambah 4 6 ya Iya 6 Kalau di UNPAD Mungkin Bisa 5 setengah Karena S2 Bisa 1 setengah Gitu Cuman kalau Uni lain Kurang tahu Jadi 4 tahun Itu berlaku Semua Jurusan Iya Semua jurusan Kalau misalkan 4 tahun Gimana Ada konsultasi Konsultasinya Gak Kayaknya Kalau gak Salah ingat Itu Tetap Boleh lanjut Tapi akhirnya Bayar sendiri Gitu Tapi gak ada Penalti Aku Gak ada Kalau udah Ngelewati 4 tahun Gak tahu Kalau salah Cuman Kalau misalkan Di tengah jalan Kayak kita Gak kuat Pengen keluar Nah itu Baru ada penaltinya Baru ngeganti Yang sebelumnya Cuman kalau Misalkan lebih panjang Dari 4 tahun Kayaknya Nambah sih Nambah ini Apa namanya Harus bayar sendiri Oke Sekali Dan sekarang Sekarang Sudah jalan Dua tahun Sudah selesai Dua tahun Sama Sama Walaupun Studinya Biomolekuler Atau MKS Gitu ya Iya Mau konsentrasinya Apapun Kan Kalau ilmu kedokteran Dasar Dia kan yang basic Kedokteran Jadi Di dalamnya Ada konsentrasi Anatomi Fisiologi Kemudian Apa Farmakologi PA Dan lain-lain Gitu Jadi Mau apapun Konsentrasinya Gelarnya Sama-sama MKS Sama Sebenarnya Di UGM Juga Mau kita Ambil Anatomi Gitu kan Tetap aja Gelarnya Ambiomed Ambiomed Jadi Tergantung Universitas Gitu ya Iya Betul Tergantung Unif Yang mau kasih Gelar apa Ini gak Masalah Yang penting Sudah Kalau S3 Gelarnya Apa Di sana S3 S3 Sama Kalau Indonesia Dokter Buat Kedokteran Sama Semua DR Besar Iya DR D nya D nya Besar Gitu Kalau seleksinya Teruskan Habis itu Waktu Maren Ditawari Budekan Terus akhirnya Ngambil Kesempatan Nah Prosesnya Gimana Prosesnya Iya Pendaftaran Pendaftaran Berkas Berkasnya Gimana Pak Jadi Prinsipnya Kalau PND Itu Pendaftarannya Paralel Dengan Pendaftaran S2 Pasca Sarjananya Jadi Kita Daftar Bareng Daftar Ke Universitas S2 Atau Pasca Sarjana Sama Daftar PMDSU Paralel Nah Kalau ke Unit Berarti kan Persyaratannya Tergantung Unit Masing-masing Apa Aja Kalau Unpad Kemarin Tetap Aja Tufel Kemudian TPA Kemudian Ada Proposal Juga Di web Kemudian Rekomendasi Gitu-gitu Nanti Peruniversitas Syaratnya Akan Beda-beda Jadi Buat Teman-teman Yang Mau Daftar Harus Ngelihat Perunis Syaratnya Apa Aja Dan Batasannya Kan Beda Tufel Maunya Berapa TPA Maunya Berapa Kalau Dari PMDSU Sendiri Sebenarnya Prinsip Administrasinya Itu Kayak IPK Jelas Transkrip Nilai Minimal IPK Tergantung Akreditasi Akreditasi Dari Universitas Nanti Bisa Dilihat Lagi Di IG PMDSU Bejlim Akhirnya Tiga Ada Tiga Atau Tiga Setengah Kalau Untuk Yang Akrenya A Kayak UI Itu Kalau Tiga Dua Lima Cuman Kalau Akrenya Jadi B Berarti Jadi Tiga Setengah Kalau Ini Itu Masih Bisa Nggak Nanti Coba Dilihat Lagi Biasanya A Sama B Yang Boleh Kemudian Syarat Lain Rekomendasi Rekomendasi Dari Pemimpin S1 Sebenarnya Boleh Pembimbing Atau Dosen S1 Kalau Kemarin Aku Langsung Minta Ke Budekaan Jadi Mungkin Teman-teman FKWI Yang Mau Daftar Langsung Minta Budekaan Terus Syarat Support Terus Kayak Ini Loh Apa Apa Namanya Tes Kalau Tufel Lebih Ke Ini Untuk Pasca Sarjana Kalau Untuk PMDSU Nggak Oh Nggak Malah Nggak Paket Pasca Jadi Pasca Syarat Pendidikannya Di Pasca Kalau Keterima Kalau PMDSU Keterima Berarti Harus Keterima Di Pasca Terus 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 Apalagi Surat Sehat Surat Sehat Fisik Dan Mental Dan Narkoba Sekar 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 Kalau Kampusnya Minta Bisa Juga Terus Proposal Nanti Proposal 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 Tergantung Unif Juga Jadi Ada Unif Yang Minta Ada Yang Enggak Kalau Aku Waktu Unpat Minta Nah Tapi Karena Kalau PMDSU Itu Sebenarnya Topik Penelitian Sudah Ada Jadi Sebenarnya Kita Bisa Membuat Proposal Yang Mirip Dengan Topik Penelitian Dari Promoter Yang Kita Pilih Ya Udah Disesuaikan Proposal Singkat Kayak Antara Belakangnya Apa Tujuan Manfaat Penelitian Kira Kira Kamu Akan Menjalankan Penelitian Seperti Apa Paling Gitu Aja Gak Banyak Gak Banyak Gitu Dulu Mbak Raya Ambil Promotornya Siapa Dan Temanya Tentang Apa Dulu Aku Ngambil Prof 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 Pemeriksaan urin kolorimetri untuk menilai kepatuhan dari pasien-pasien dengan MDR-TB. Itu awalnya. Terus aku bikin proposal yang mirip-mirip dengan itu. MDR itu, Mbak? Kenapa? Urin kolorimetri. Metode diagnostik baru termasuknya, Kak? Pemantauan. Terapetik, drug monitoring maksudnya. Oh, gitu. Hubungannya gimana itu, Kak, sama MDR-TB? Jadi itu tuh sebenarnya satu tools. Pengennya ya bikinnya waktu itu suatu tools untuk menilai kepatuhan dari pasien dengan TBM-TBR. Kan selama ini yang kita tahu ya, masalahnya orang-orang TB, mau dia yang masih sensitif obat, ataupun dia yang resisten obat, sama, kepatuhan. Karena pengobatannya yang lama. Jadi pengen bikin satu tools, kayak pengen ngeliat dia minum obatnya gimana, tapi lewat urin. Karena kalau kita ngambil kayak lewat darah, terus misalkan kita mau ambil per bulan atau per minggu kan, itu termasuk metode yang invasif. Jadi kalau lewat urin kan pasti akan, ya pasiennya mau-mau aja kan, cuma ngasih urin doang gitu. Pengennya waktu itu kayak gitu. Terus abis buat proposal penelitian tuh kayak satu, dua, tiga gitu gak? Enggak, enggak sedetail itu juga. Kalau aku kemarin hanya membuat, paling aku tuh bikin cuma satu atau dua lembar gitu. Jadi cuma judul, judul, terus itu latar belakang apa, terus tujuan apa, manfaat apa, terus rancangan metode penelitiannya apa. Udah gitu aja. Kalau aku kemarin di UNPAD, kayak gitu gak apa-apa. Mungkin kalau di UNIFLINE bisa dilihat, mungkin mereka punya format khusus, jadi harus diperhatikan juga. Maka itu ada formatnya gitu kan? Dari UNPAD, jadi tinggal di UNPAD. Ada, kalau di UNPAD, kalau di UNPAD tuh kayak web gitu loh. Jadi dia kan modelnya, pendaftarannya web. Jadi online gitu kan. Jadi udah, jadi kayak udah ada, kayak judulnya apa, metode penelitian, apa, latar belakangnya apa gitu. Udah kayak kita tinggal ngisi online, ngisi jawaban gitu loh, kalau gak salah inget ya. Terus, kalau dari syarat-syarat UNPAD-nya sendiri itu apa gak? Kalau dari UNPAD itu, proposal tadi, terus TUFEL, TUFEL-nya tuh kalau gak salah, S2 tuh 450. Ya. Terus kalau TPA-nya itu, 500 kalau gak salah. 500 atau 500. 50 gitu, minimalnya. Nah, kalau UNPAD yang kemarin itu, karena kita, yang mau daftar tuh kayak kebanyakan, belum TUFEL, belum TPA. Jadi UNPAD tuh mengadakan, tes TUFEL dan TPA sendiri gitu. Jadi kita datang waktu hari H, pendaftaran, terus habis itu kita tes TUFEL dan TPA di sana. Sama ada wawancara. Tapi kalau, PMDSU ini, yang penting adalah wawancara dengan, promotor. dengan calon promotor gitu. Karena yang menentukan, kita diterima atau enggak adalah, promotornya. Gitu. Gitu. Kayaknya dulu ke area ini, ada cerita-cerita hektik, dibalik proses pendapatan. itu gimana kayaknya dulu? Bisa sampai? Itu karena ini ya, mendadakan hitungannya. Jadi waktu itu ada pengumuman, aku ingat sih tanggalnya, waktu itu ada pengumuman, kalau enggak salah tanggal 17, 17 Juni 2019. Nah, itu tuh aku masih kayak, ya, oh enggak ada nih, FK enggak ada, karena tahun-tahun sebelumnya enggak ada. Terus habis itu, Budekan tuh Nge-WA, kalau enggak salah tanggal 20, tanggal 20-an Budekan Nge-WA. Awalnya tuh mau ketemu kayak besoknya, atau lusannya gitu. Ternyata baru bisa ketemu tuh, tanggal 24 atau 25 gitu. Which is tuh udah mepet, karena pendaftaran terakhirnya adalah tanggal 27. Harus tuker TPA gitu ya, Kak? Jadi waktu habis ketemu Budekan, kita ngobrol, mau milih promotornya siapa, segala macem, lalala. Terus habis itu baru tes, baru ke Gracia, kita tes kayak tes, harusnya kejiwaan gitu ya. Tes kejiwaan, tes narkoba, tes segala macem, pokoknya buat syarat pendaftaran itu. Hari itu juga minta rekomendasi, terus pokoknya segala keperluan untuk pendaftaran. Terus, terdaftar untuk hari, kalau enggak salah tanggal 26 pendaftaran. Nah, kemudian, si UNPAD-nya itu, ngasih kelonggaran yang Tufel sama TPA itu. Akhirnya diadain, besoknya kalau enggak salah tanggal 27 gitu. 27, tes Tufel, TPA dan wawancara diumpat, sementara kan kita posisi di Jogja kan. Udah, udah cari keret, udah enggak ada sama sekali. Cari keretan enggak ada, cari bis apalagi kan. Akhirnya belakang banget ya juga. Akhirnya terbang. Oh terbang. Akhirnya iya, kita pakai, apa ya waktu itu? Apa sih? Enggak tahu aku. Pokoknya mahal aja udah. kan mendadak kita naik pesawat hari itu juga kan mendadak kan ya hitungannya. Berapa gitu? 700 ribu atau enggak. Terus kita nginep semalam, besoknya kita tes. Tes TPA, Tufel, dan wawancara. ya semoga tahun ini udah lebih, inilah, lebih tonggar anak-anak. Jadi bisa lebih nyaman buat ngedaftar. Enggak hektik kayak aku. Kalau Kak Ridwan sendiri, emang asli Bandung ya, Kak? Masih. Cuman dia kan di Cimahi. Ada rumah gitu di Cimahi. Tetap agak jauh ya? Dua jam, tiga jam ya? Enggak, enggak, enggak. Setengah jam sampai